Saya sedikit agak tergelitik dan persoalan pembagian tri tawhid itu dengan dianggap sebagai trinitas Bahkan ada pula yang hulu dalam pertanyaannya dalam persoalan ini Dia bilang begini, saya akan siap untuk merubah akidah saya Kalau seandainya mereka bisa mendatangkan satu dalil saja yang membagi tawhid jadi tiga Satu hadis yang langsung Nabi membagi tiga Ya mana bisa kita temukan bahwa Nabi bilang tawhid bagi tiga Kenapa pembagian ini? Ini adalah al-aksam al-ilmiya Inilah pembagian-pembagian ilmu yang secara ilmiya dibahas yang sandarannya adalah istiqara Berapa banyak nanti hal-hal yang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam Itu pembagian-pembagian yang tak pernah datang dari Nabi kan? Fardu itu terbagi dua, ada fardu kifaya, ada fardu ain Mana hadisnya? Bahwa fardu terbagi kepada dua? Ini istiqara Kalim itu, kalimat itu dalam ilmu Nahu itu terbagi tiga Ada fi'il, ada isim, ada huruf Ini trinitas juga ini? Berarti ini trinitas dalam ilmu Nahu ini? Jadi coba lah, cerda sikit kenapa gitu? Pakai akal sikit, jangan asal-asal ngomong aja Maka pembagian tiga tawhid itu Kalaupun Nabi tidak langsung membaginya Tapi berdasarkan istiqara nya farah ulama Memang semua tawhid akan kembali kepada salah satu yang tiga ini Coba saja sebutkan tawhid mana saja Akan kita buktikan dia akan kembali kepada salah satu yang tiga ini Justru pembagian-pembagian yang mereka buatlah yang mungkin ada yang tidak masuk Ketika dibatasi jumlah sifat hanya segini Kita bisa mengatakan Coba sifat ini kira-kira masuknya kemana? Tapi untuk tri tawhid, coba ambil tawhid mana saja? Kita masukkan nanti ke salah satu dari yang tiga ini Karena berdasarkan istiqara, farah ulama itu bukan baru Itu dari dulu Bahkan katanya dalam bahasa rububiyah, uluhiyah itu sudah ada pada masa ulama dahulu Ibn Hibban, Imam Al-Qurtubi, Al-Tawari Itu katanya sudah menyebutkan istilah-istilah rububiyah dan uluhiyah dalam persoalan-persoalan tawhid Jadi orang-orang yang menganggap tiga tawhid ini sebagai trinitas Itu samalah dengan orang-orang yang menganggap Tiga pembagian kalimat tadi itu trinitas dalam ilmu nahu Saya kira itu, terima kasih Fadal Zad Dr. Helmi mengingatkan saya pada pembagian juga Tak ada satupun golongan dalam Islam itu Kecinggirnya juga membagi tawhid itu Nisantiala Asyaira Walmaturini Membagi tawhid juga tiga, trinitas juga jadinya Ada tawhid tuzad Berarti juga trinitas Coba cari hadis satu pun Yang mengatakan Nabi membagi tawhid menjadi tiga Tawhidul Zad, tawhidul sifat, tawhidul afad Ada lagi pembagian-pembagian yang lain Banyak Dalam masalah akidah ini Membagi tiga, ada bagi empat Ada yang menambah lagi Di mana ada hadis? Nggak kan ketemu hadis, nggak kan ketemu ayatnya Tapi apa? Istiqrat tadi Cuma ada istiqrat tam, ada istiqrat naqis Istiqrat tam, tawhid yang tiga ini Tauhidul asma'usifat, al-rubuya wal-uluhuya Tauhidul naqis, tawhidul sifat, wasifat wal-afal Nanti akan ketika dibatasi Seperti kata beliau tadi Nanti banyak yang tersortir Sedangkan melalui yang tiga ini Semuanya diakomodir Sampai jumpa di video selanjutnya